Suasana Silaturahmi Lebaran tak hanya terjadi di Kampung Halaman. Di Rutan Kelas 1 Surabaya di Waru Sidoarjo, ratusan keluarga tahanan mengunjungi kerabat mereka untuk bersilaturahmi. Sementara ratusan warga binaan lapas kelas 2B Probolinggo berbahagia usai mendapat remisi Lebaran tahun ini. Suasana Rutan Kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Kecamatan Waru Sidoarjo, Minggu Siang dipadati ratusan keluarga tahanan. Ratusan keluarga tahanan yang memanfaatkan momen lebaran untuk menjenguk kerabat atau keluarga yang sedang menjalani hukuman. Untuk mengatasi lojakan, pihak Rutan hanya membatasi 50 pengunjung untuk tiap sesi kunjungan. Keluarga tahanan juga harus mendaftarkan diri yang dapat dilakukan secara online atau offline. Jika ada pengunjung yang belum memenuhi syarat, pihak Rutan mengizinkan komunikasi melalui sambungan telepon layar video. Kecamatan Kelas 1 Surabaya tetap membuka kunjungan, layanan kunjungan tatap buka dengan tetap mengikuti prokongan kesehatan. Kunjungan tatap buka ini tiap harinya itu terbagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di mana satu sesinya itu durasi kurang lebih 1 jam. Sementara sebanyak 380 narapidana lapas kelas 2B Probolinggo mendapat remisi pada lebaran Idul Fitri tahun ini. Mereka mendapat remisi atau potongan masa hukuman mulai 15 hari hingga 2 bulan. Selain remisi, pada momen ini ada satu narapidana mendapat bebas bersarat. Potongan masa tahanan diperhitungkan atas perilaku baik warga binaan dan sudah menjalani hukuman selama 6 bulan. Tim Liputan